Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan proyek pembangunan underpass kentungan Sleman rekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman CCTV ini, tampak sebuah truk terguling jatuh ke bawah proyek pembangunan underpass di susul Land Rover yang ada di depannya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan ini, namun pengemudi dan penumpang dari dua kendaraan mengalami shock. Sopir truk dan pengemudi Land Rover harga Australia beserta tiga penumpang berhasil menyelamatkan diri sebelum kendaraan terperosok. Dari hasil penyelidikan sementara, insiden kecelakaan terjadi diduga karena dinding lubang galian di kawasan proyek underpass ambles. Meskidemikian, polisi akan melakukan penyelidikan intensif jika ada indikasi truk pengangkut balok kayu yang terperosok kelebihan muatan. Sat lantas Paul Resleman belum bisa memaparkan kronologis kejadian mengingat pihaknya belum memulai penyelidikan dan menyisir lokasi kejadian. Untuk kecelakaan ini, kita istilahnya masih dalam proses penyelidikan ya untuk penyebabnya, apakah disebabkan. Karena untuk kecelakaan banyak faktornya, untuk saat ini masih kita dalam penyelidikan, yang jelas mengakibatkan dua kendaraan ambles ke arah proyek. Dua kendaraan di sini ada truk yang mengangkut kayu, dan kemudian ada kendaraan Land Rover. Land Rover sendiri dikendarai oleh satu orang, kemudian penumpangnya ada tiga. Untuk sementara seperti itu. Penumpangannya itu warga mana Pak? Warga Australia Mas. Untuk kondisi korban sementara ini masih trauma, untuk kategori luka kemungkinan masih luka ringan. Jadi belum, apa namanya, belum sampai istilahnya untuk kondisi mengkhawatirkan belum, tapi masih proses tetap kita lihat perkembangannya seperti apa. Sementara itu, pihak pelaksana proyek pembangunan Underpass hingga kini belum memberikan keterangan secara resmi. Lokasi terperasuknya kedua kendaraan kini ditutup menggunakan kain bermwarna putih. Agar tidak menyebabkan kemacetan panjang, jalur lingkar utara proyek Underpass Kentungan sebelah barat ditutup untuk kendaraan bermotor. Dari Sleman, Herut Rijoko Ainews, melaporkan.